Inilah fungsi dan kaset-kaset serta cara penggunaannya, kita bicarakan dan menjelaskan, mari kita mulai melihat fungsi panas. Fungsi panas, nyalakan alat, ada total 5 power pada fungsi panas, jadi dimana fungsi panas digunakan? Misalnya, salah satunya adalah gerak langung yang rumah dan yang kedua adalah sakit menstruasi atau rada prostat, letakkan di area tersebut. Sebagai budak luar, letakkan di area ini agak lama, karena powernya bisa pilih di yang pertama, bisa mencapai 40 derajat, bisa mencapai 40 derajat. Jadi di beberapa bagian tubuh yang masuk angin, atau di beberapa bagian tubuh yang sakit, kita bisa lalu di badan kita. Karena akan memaksudkan sumber panas, apakah hati rada dan perudahan yang memiliki khasiat kehilangan statis darah? Maka ini adalah fungsi dan kasiat panas. Melalui kita, baru saja saya juga memperkenalkan fungsi panas ke cara penggunaannya. Jadi sekarang kita lihat, masih ada satu fungsi yaitu fungsi vakum.